Jangan marah-marah di Tuala Tawel, jangan marah-marah Kalau di Tawel, arti sebelah jadi merah Tuala Tawel, Tuala Tawel, Tuala Tawel, Tuala Tawel Aku ada artikel lagi mau kita bahas, coba kita lihat apa artikelnya, ini dia Putus setelah 6 tahun menjalin hubungan, El Rumi dan Marsha Arwan tetap berhubungan baik Udah putus El jadinya? Udah? Udah Kapan sih? Gapan ya, akhir tahun lalu, lumayan lama sih, cuman kita gak suka ngumbar-ngumbar aja 6 tahun loh pacaran loh Iya 6 tahun Dari SMA ya? SMA ya? Iya SMA ya? Oh tapi kalau El ini sekarang berarti tuh akan balik lagi ya? Aku insya Allah Senin ini pulang ke London Hah? Pokoknya ini udah 6 hari Kok kamu Senin? Aku Rabu Rabu ya? Ke London Les Inggris Kampung Inggris ya? Kampung Inggris ke diri kayaknya Tapi apa yang membuat, apa yang membuat kamu memutuskan untuk putus? Gak ada sih, gak ada yang memutuskan aku untuk putus, ya kita memutuskan bareng-bareng deh Oh jadi udah gak sama sekali Iya kita udah gak sama sekali Bosan jangan-jangan Apa ada orang ketiga? Enggalah Itu kayak pertanyaannya tentang diri lu sendiri nih Gak ya? Gak ada Iya maksudnya gue cuma nanya doang Karena salah lagi ngomong Gak ada hati-hati Bisa jadi ya kan? Dari kemarin gue disini tuh diem-diem dikomplain Fero jangan diem aja Netizen Terus yang paling parah tau gak? Nyokap gue Fero, mama nonton loh Kamu tuh jangan diem aja Takut salah ngomong disini? Enggak, jangan takut salah ngomong disini Dia takut dibom ah Bukan takut salah ngomong Oke Tapi kalo El Kalo El sendiri ada target menikah kapan sih El? Menikah target Awalnya sih 24-25 targetku ya Karena berpacu sama ayah Ayah nikah pas umur 24 Jadi menurutku umur 24 umur yang Ya pas lah Tapi Kayaknya juga mungkin gak juga sih Mungkin 27 Jadi antara 24 sampai 27 lah mungkin aku nikah Emang udah ada calonnya? Gak ada sih cuman rencana dulu aja Jadi sekarang mungkin Sekarang berapa? Apa? Sekarang berapa? Sekarang 21 Oh tua kamu setahun aku 20 Tua kamu setahun Jadi kan masih ada waktu 3-4 tahun lah sih buat nyari Untuk mikir untuk ketemu orang baru gitu ya Kenalan sama orang baru ya Oke Tapi bener gak sih kalian ada Kalian ada kabar akan balikan? Akan balikan? Uh kabar dari mana itu? Enggak, gak bener Enggak mungkin soalnya kan mereka kalo putus balik Iya gak sih El? Udah berapa kali putus nyamuk gak sih kalian? Baru sekali Oh baru sekali Tapi 6 tahun kan lumayan waktu lama loh Lama banget Artinya kan kalo bisa aja Ada satu kondisi tiba-tiba Klik lagi terus balik lagi kan bisa aja ya Bisa aja loh Karena udah nyaman kali ya Tapi apa sih yang membuat kok akhirnya kalian putus? Apa ya mungkin waktu itu kita ada pada saatnya yang udah cukup kali ya Udah kita sama-sama udah capek waktu itu mungkin Dan kita akhirnya udahan Dan katanya kita udah menemukan kesenangannya sendiri-sendiri juga sekarang Betul Oke Oh sweet banget Ini disamperin Marsha? Iya kelandin waktu itu sama kakak Al sama bunda juga kan Oh iya Oke Dan kebetulan sekarang kita akan kedatangan mantan El Marsha terakhir ketemu Marsha kapan? Terakhir ketemu itu acara apa? Putusnya kan akhir tahun Marah acara trans Masih ketemu? Ditemuin Oh ditemuin Ditemuin Ada kabar loh Terus? Akhirnya yaudah ketemu Tapi kita kan emang biasa aja sih Maksudnya memang gak ada keributan Cuman ya agak kaget aja awalnya Karena gak dikabarin Gak dikasih tau ya Tapi ini aku kasih tau akan ada Itu boleh gak? Wah gak dikabarin lagi nih Ini nih sekarang kita kabarin Oke ajak-ajak Kabarinnya telat kata El ya Iya telat ya Tapi gapapa nih kita datang aja kira-kira Kenapa-apa sih penyebab dia putus dengan kekasihnya Kita panggil langsung ini dia Marsha Aruan Mari kita pisang Aruan Tengger Bentar Baru menganggap Ini maksudnya Marsha Aruan Ini Maksudnya Ini Maksudnya Marsha Aruan Ini Maksudnya Marsha Aruan Ini Marsha sih Mas kita lihat Candinnya copot. Iya. Sampai ke ruangnya copot. Eh, Musdalipah nasarnya mana? Masih ada. Enggak. Oh. Oke. Mohon maaf yang kita panggil itu Marcia Aruan. Oh. Bukan Marcia and the Bear. Eh gue baru sekali lo ngelihat impersonate ini mirip banget loh. Iya loh. Keren. Ini mirip banget. Ini keren nih. Ini keren baru. Coba di close up deh, di close up. Iya. Gak usah makeup. Coba close up deh. Oke. Dapet natural. Ini aja dapet loh. Dapet keren. Eh. Pasti netizen banyak yang nanya. Itu kalo mesen muka sendiri dimana sih? Awas loh ah. Gue pikir Marcia beneran yang danteng ah. Ya. Gagal dong. Oke tapi. El. Biasanya kalo lagi jomblo suka dijodoh-jodohin sama netizen. El termasuk yang dijodoh-jodohin gak sama netizen? Aku kebetulan karena emang orangnya jarang muncul sama perempuan ya. Jadi. Jarang sih dijodoh-jodohin. Dan sekalinya aku muncul bareng perempuan pun. Langsung dijodohin. Contohnya kayak kemarin aku kan. Udah potong sama Marcia tuh gak ada kabarnya banyak kan. Aku iseng-iseng aja posting foto sama temen London ku gitu. Eh malah diberitain. Padahal kan cuma posting doang sama temen gitu. Paling gitu-gitu doang sih. Temen bule? Engga temen Indok. Oh temen. Jadi iseng aja gitu. Sekolah disana. Emang pas bingung ah gak ada bahan uploadan nih. Iya itu dia. Ini aja upload ya. Kalo gue suka gak repost-repostin orang aja kadang-kadang. Kalo gak ada bahan uploadan. Oke tapi bener gak sih katanya Al, El, dan Dul ini pernah, dulunya pernah suka dengan tipe cewek yang sama? Kita tuh kadang-kadang ini ya. Kebetulan secara kita lumayan, ya lumayan oke lah. Jadi kalo dia suka cewek tuh biasanya cantik lah. Jadi kita juga, wah cantik juga nih. Jadi kadang-kadang suka, ya walaupun kita gak bilang-bilang. Tapi kadang-kadang, wah cantik juga nih. Gitu doang sih paling. Tapi gak pernah ganti-gantian. Gak pernah. Pacarnya. Pernanya rolling, rolling pernah. Gak, kalau berebutan pernah? Gak, kalau berebutan pernah? Sama yang lain. Gak pernah. Hah? Pernah? Direbutan sering gitu. Amma Al. Amma Al. Antara Al sama El doang kan. Antara Al sama El sama Dul. Oh tiga. Iya. Adanya itu suka rebutan bertiga gitu. Pusing ya? Berarti itu cewek beruntung dong ya direbut. Udah pernah direbut belum? Belum. Gak ada. Yang ada gue udah gawarin diri mulu. Dia kalau direbutin belum pernah. Kerebutin sering. Gue udah kan jelasin, gue udah jelasin. Wendy tuh kalau gak nyela gue sehari badannya rentek. Iya. Itu bagian dari walk out. Sekarang kita reka adegan ceritanya Al Eldul saling curhat soal cewek. Tiba-tiba ada cewek yang lewat ternyata mereka suka cewek yang sama. Dan ceweknya Ruben jangan dong. Gak ada. Eh perasaan tulisannya gue deh. Gak ada. Perasaan tulisannya cita-cita. Al jadi Vero. Dul Pak Wendy. Dul Pak Wendy. Ya coba. Oh ceritanya kita lagi nongkrong. Lagi dimana? Di taman. Di taman nih disini. Kalau di Jakarta ada beginian nih. Apa gak banyak banget yang piknik nih? Sini. Bener. Iya kan? Yuk. Siap ya. Al. Eh El. Ya gimana? Kita weekend besok main bola. Ayo. Nanti aku mau. Ya ini diajak. Diajak gue diajak. Ini ngobrol dulu berdua. Lagian gue bingung. Dulunya gak diajak. Ini nama paling muda tapi muka paling tua disini. Ya sorry. Jadi kayak cerita Sabtu main bola nih. Siap. Aku rencananya mau ngenalin cewek ada nih. Cakap gak? Lihat, lihat. Nih gimana? Mantep gak? Wah keren. Ya sehingga seorang kita sama nih. Siapa tau suka juga kan. Sini dulu jangan jauh-jauh. Ya gampang. Kalau gue menter gue nanya dulu si mandra demen apa kagak? Kalau mandra temen. Kalau mandra temen. Marilah. Ya Dul. Kan si Dul. Godain. 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 Keren nih cewek cantik ya. Wah keren banget. Eh sama kayak gini ya. Godain. Godain. Ah sorry bro gue lagi sibuk. Lu lu aja. Lu aja apa? Lu suka Wen. Ceritanya lu semua suka berebutan. Jangan dipaksain dong orang perasaan. Maksudnya dipaksain orang gue kegedemen. Ya gak bisa kan. Itu deh kreatifnya begitu. Tadi lu ngelak gue gak apa-apa. Kenapa lu gak mau gedain gue? Emang kenapa gue gak cari? Lagi-lagi. Lagi. 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 Dul. Druk. Cewek. Druk. Druk. Ini cakep. Druk. L. L. Druk. L. L. Druk. L. Itu yang dipoto lu tadi kan. Dasar nggak ada bunting muka bunting? Ancur. Gak jadi digodakan. Yang di foto lu tuh kayaknya Ini sama tadi nih Sendirian Iya Berdua Sama mamaku Mama Mama ada cowok Cita Yang mana Guys mamanya keliatannya galak Enggak mamanya keliatan maskulin doang Cita Kalau yang dua ini kamu boleh godain Boleh Itu kalau gula jawa seperempat itu jangan Namanya sentimen Kamu mau kenal Namanya juga oke Mahmud Oh mama muda Lu aja lah El El Tante Sorry saya gak mau ngomong sama kamu ya Kita mau yang mana Kamu mau kenal nama anak tante gak Cantik juga ya Jomblo Jomblo Mana Itu adek Aku adeknya Adek pokok yang om sih Adek paling tua Adek Eh Ini bungsu Bungsu kita Adek 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 paling tua Gimana lu ceritanya Salah-salah Biasanya kakak tertua Ya salah ya Adek termuda Adek tertunggu Adek Ini ya ini Sekolah Sekolah Kuliah Janda 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 Single Kita gak suka yang janda-janda Masa sih Lebih berpengalaman biasanya Ya iya iya Udah cobain gak janda Tante juga janda loh Oke kita harus punya yang harus vero klarifikasi Coba kita lihat Kok vero Kok jadi vero sih Coba kita lihat Mohon maaf Apa sih Kok jadi vero Reaksi tak biasa Rizky Bilar Saat vero Walnado Sebut soal DM Cut Siva Buru-buru Ingin pamit Maksudnya gimana vero Eh jangan nih Jangan Ntar ribut loh nih Jangan Jangan Gapapa Aku suka keributan Netizen suka keributan Enggak Enggak Ini gak ada yang perlu diklarifikasi Waktu itu Selesai syuting bareng Bilar Itu udah diklarifikasi kok Cut Siva juga sekarang Kan lagi menjalani hubungan Sama Azok Maling Wah lu gak Jagain dong Tante Men diambil aja Bangkunya Jagain Punya bangku Dijagain Demi Allah Gue sampe kaget Lu gila ya Jangan gue ngeliat dari situ Gue lagi Gue lagi ngeliatin si vero Ada keributan apa lagi Maksud Gue begitu Lu tiba-tiba teriak maling Hah Gue apa yang Gila lu ya Ya kan gue ngeliatin Kasian Ini kalo gue jadi Wendy Cagur Ini asam lambung gue udah naik Iya 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 Besok jam 11 sudah izin lagi Gila kayo Amin Ini tesel lu Lama-lama gue nge-fire Sudah ini lu Iya Lucu lu Eh jangan pada ketawa lu Tuh yang ngangkat pangku tadi ngos-ngosan Kasian Gila ya Orang dia bagian properti lu teriak-teriak Gimana ga ngos-ngosan lu teriak Terusnya gimana sih Enggak Jadi Jadi ribut apa enggak sebenernya Ya gue gak tau yang di luar sana pada ribut atau enggak Cuman Antara Rizky Bilar sama Lesti Ya aman-aman aja ya Sejauh ini yang gue tau Terus Antara Cutiva sama Azov Juga lagi syuting bareng aman-aman aja Gak tau keributan apa ya Maksudnya kadang-kadang kita gak tau ya asumsi orang Kalau gak salah lu kan di acara ini lu hostnya Iya Jadi lu memang sebenarnya Cuman melemparkan pertanyaan Iya dong Kan maksudnya mewakili para netizen-netizen yang pada heboh Gini-gini Dan juga waktu itu gue baru tau Ternyata Si Azov nanya Kek Katanya ngefans ya sama Cutiva ya gitu Terus Si Rizky Waktu itu ngejawab Iya soal apa Udah lupa waktu itu Tapi gak ada apa-apa Ya mudah-mudahan juga netizen Fans-fansnya yang dirumah juga Maksudnya gak berasumsi yang buruk Mereka semua baik-baik aja kok Oke Gue aja gak baik-baik Lo kali yang ribut Lo kayaknya ribut Semua asumsi baik atau buruknya Degantung pola pikir kita sebenarnya Betul Kalau kita berpikir tentang orang lain yang baik Pasti akan baik hasilnya Tapi kalau kita udah berpikir tentang orang lain yang buruk Pasti akan selalu buruk Selalu buruk Betul Oke Dan ini kita kedatangan artis yang gak kalah beningnya Dan atletis walaupun sudah berumur Kita panggil langsung ini dia Ari Wibowo Bawo Bawo Baru kali ini gue ngeliat Ari Wibowo Diteriakin sama Ari-Ari cacing Terima kasih Terima kasih Sudah dateng Ini panutan cowok-cowok juga tuh Maksudnya untuk menjaga Apa namanya kebugaran nih Awet mudah banget Awet mudah banget Tuh Goks 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 Tinggal gooks doang nih Nih gua nih Goks 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 Nah tuh Aku ada artikel mau kita bahas Coba kita lihat apa artikelnya Dikenal kalem Aktor Lawas Ari Wibowo Ternyata jago olahraga menembak Wah Nembak 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 Cewek apa Nembak apa Kurang spesifik Nembak maksudnya Latihan ini mas Senjata Iya betul Hobi dari dulu Dimana biasanya Pindah-pindah tempat sih Kalau om jago nembak cewek Ajarin aku dong om Kayaknya perlu dijangkut Kayaknya perlu dijangkut Masih belajar om Tadu Budeh Kenapa Budeh bongong aja Budeh Ini lagi ngomong aja Budeh bongong aja Gue bingung Tempat ini Kenapa Kenapa kita gak pernah Oh ada yang memba Iya bener Enggak memang kan Di belakang kan tempat itu Belajar nuklir Nuklir belajar Banyak-banyak Disitu banyak Ntar ada kereta Ada apa Doain kita cepet dapetin kontrakan deh Ya biar Ya doain ya Oke Jadi Mas Ari gimana sih Mas Apa Gimana caranya untuk menjaga kebugaran Oh Oke Kalau soal kebugaran sih Ya Basically ini aja sih Cuman lifestyle aja Yang lebih dijaga Makanan dijaga Kebetulan emang gue juga gak suka ngokok Jadi ya Itu Menambahlah Berarti gym dong Nge-gym juga Cuman belakangan ini gak bisa nge-gym Iya kan Gym semuanya tutup Iya di rumah paling ya Paling di rumah Cuman di rumah juga males Bosan lama-lama ya Bosan lama-lama Iya Tapi emang kalau untuk menjaga kebugaran ya Itu makanan tuh paling penting Karena kalau kita yang suka hobi gym Itu ada Apa namanya Satu Mekanisme yang bilang 30% itu gym 70% itu makanan Jadi kita udah mau nge-gym sampai secapek apapun Seberapa jam pun Kalau misalnya makanan kita juga gak dijaga Ya sama-sama aja bohong Dan itu terutama terasa kalau udah Usia 30-an ke atas Karena dulu tuh Gue inget banget Badan gue tuh enak banget ya Kayaknya makan apa aja Tetep aja gitu Tapi lama-lama Metabolisme kan menurun Gak gitu Begitu udah 40 Sekarang udah Ntar lagi mau 50 Kayaknya susah Tapi Pak Wendio metabolisme masih bagus Yang 70 gimana Pak? Karena belum 70 Saya masih 4 Saya 42 Yang 69 ini Nanya Tapi masih keliatan muda kok Berarti kalau nge-gym itu 30% workout Sisanya 70% makanan dijaga Jadi pengaruh terhadap Apa namanya Kebugaran sama leannya Muscle sama fat yang ada di Karena aku juga pernah nge-gym terus Tapi makannya gak dijaga ya Sama aja bohong Ah temen gue gitu Untuk nge-gym makanan dijaga Akhirnya kurus Ya emang bener Bener-bener Nge-gym Makanan dijaga Jadi pas mau dimakan Dijagain begini-begini Lawakan lama Tapi masih lucu ya Udah pernah ya Udah sering Udah sering Tapi itu lucu tau Wen Sumpah Coba lagi ya sayang ya 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 Oke kita akan tantang Arwi Bowo Untuk nembak pakai pistol Asik Pistolnya biasa aja kali Oh bawa Pistol Pistol gitu Ada di belakang Ada pistol Udah deh lu jangan se... Iya ntar juga pistol Itu itu lagi Itu lagi Ya gak beda nih Beda Asik Lu dong kok nyuruh gua lu Aduh musdalipah Enggak gua Host apa kerja di pasar malem sih Musin begini Ya ampun Kasian ya orang tua Gak boleh di bercanain Kasian orang tua Yang muda-muda aja Mau jualan ya Ini mau ditolong dimana Meja nih meja Bentar Di meja Eh meja tolong meja sini Ya Sini meja sini 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 lagi sini 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 lagi sini sini dikit Pak sini Pak Sini dikit Tembaknya Oh ya bagus Oke sih Lebih bagus lah ya Oke Yuk maju lu semua lu Pak Ini udah selesai Kenceng juga ya Dari mana sih ibu Bukan bantuin bapak Bapak lagi ribet Pak ngerti ngurusin Bapak gak liat ibu lagi mengutin botol Gimana sih Pak Udah ibu bapak jangan ribet Coba nih Ini mau kangnya gimana Kayaknya sih gak langsung tembak aja deh Oke Allah wabar Udah jangan-jangan Gak boleh Gak boleh Gak boleh Amat Tenang Ngetes dulu ngetes Bisa gak Eh rusak Tapi kalau lo gak Gak main nerfnya dulu ya Belum kan Oh ya Waktu kecil udah ya Anak gue tuh Apa tuh kaca Awal banget Gila gue rumah udah kayak gudang nerf Banyak kan gue yang gede-gede yang itu kan Emang gila-gila sih ininya Desainnya kira-kira Ambil deh Tapi lumayan jadi seru bisa main tembak-tembakan Oke siap Kari Ini seru bisa main tembak-tembakan Kalau langsung kena tiga dapet boneka kadal ya Makasih ya Oke Kayak di pasar malam Iya Ini kan pasti turun Ini pasti turun Pasti turun ke bawah Itu ceritanya ngapain sih disitu Tau loh Kok gitu kayaknya Iya Ternyata Mas Ari Ngincer Kena loh Kena tadi Iya sedikit Berasa gak pilih Anggap aja itu tanda jadi Silahkan Eh Tunggu dulu katanya Dari dulu tuh El yang sering main Jadi Biar El aja yang coba Coba El El Coba El Coba Tapi nanti gantian Mas Ari juga harus cobain Ayo sip Coba Joss Oh sengaja Sengaja Dua Aku dapet dua Selamat ya Dapet boneka Selamat Dapet boneka pak Boneka kadal Itu kadang lo mau ulang Oke Dapet dua loh langsung loh Jadi Jadi situasi Situasi Gak usah dibaca Gak usah dibaca itu Gak Ya gue mau ngebridging ke situnya susah Oke Oh jadi gitu Kak Ari Apanya gitu Iya maksudnya Latihan nembak itu juga Seminggu berapa kali Oh gak Gak setiap saat sih Sebenernya dulu tuh hampir Mau disponsorin jadi atlet Karena bakatnya ada Soalnya peluru kan mahal Cuman Akhirnya Karena satu sama lain hal gak jadi Jadi udah hobi aja Dihobiin Oke Itu si Cita ngapain sih? Iya Iya nanti aku kabarin ya Eh lagi live Cita Hei Cita Mesra banget sih lu teleponan doang Emang teleponan sama siapa sih Cita? Coba lihat Ih Koko apaan sih? Ini kan Jordi yang telepon Jordi lagi nonton brownies katanya Nanya kenapa muka aku dan Koko Keliatan glowing banget Oh kenapa sih dia gak nanya langsung Bisa-bisanya Jordi aja itu ma Kan dia bisa nanya sama gue Yaudah Sekarang ini nanti gue jelasin sama Jordi ya Sekarang kita nyanyi dulu Buat mandis yang ada di rumah Ayo Wen lu nyanyi aja Siap Three Why are you 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 Lone lasting you 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 Lone lasting you Why are you mall lasting you Why are you 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 Why are you residential you You uu Sini Cita. Iya. Lo engga weh. Lo stop selling doang ngerti gak sih? Oke nih buat Jordi dan juga Manis yang ada di rumah nih yang lagi nonton Brownies. Aku dan Cita itu bisa punya kulit wajah yang mulus dan glowing. Dan juga bebas dari garis-garis halus. Itu berkat menggunakan skincare dari You Golden Egg Cherry. Secara rutin. Iya bener banget. Skincare dari You Golden Egg Series ini pilihan yang aku percaya banget apalagi serumnya. Karena Golden Egg Refining Serum You ada formula 501. Yang bikin nih kulit kita jadi aman. Nah ada 5, 5 anti-aging, kompleks, 0, 0% alkohol dan 1 dalam 1 bulan udah keliatan perubahannya. Skincare dari You sudah teruji secara dermatologi. Terlebih lagi 1 teses aja nih udah cukup untuk lawan penuaan dini nih. Nah sebelum pake serumnya biasanya aku cuci muka dulu terus pake essence. Nah buat menutrisi kulit wajah aku jadi aku pake serum favorit aku yang ini nih. Ini. 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 Jadi abis itu aku pake eye cream dari nih ini dia di area mata. Jadi cocok banget buat kita yang kerja dari pagi ke pagi. Jadi biar menyamarkan garis halus dari di area mata. Dan yang terakhir nih aku pake day cream. Dan juga di pagi hari atau juga di malam hari juga ada night creamnya. Ya. Jadi bisa bikin tampilan kulit aku lebih kenyal dan lebih muda lagi deh. Gitu. Cara pemakaian serumnya ambil 1 tetes serum dari You Golden Egg Series ke telapak tangan. Terus pijat ke arah atas dan tepuk-tepuk deh biar kulitnya lebih terangkat. Jadi jangan lupa aplikasikan ke leher juga ya. Jadi biar seimbang. Nih kayak gini nih. Nah. Satu tetes aja. Iya. Hmm tuh cuma setetes. Terus tepuk-tepuk deh. Tapi harus merata ya. Harus sampai leher ya biar meresap sempurna. Nah manis biar hasilnya yang lebih optimal pakenya harus rutin ya. Dua kali sehari pagi dan malam selama 28 hari. Ya betul. Nah setelah pake serumnya kita lanjut pake You Golden Edge Illuminating Day Creamnya. Nah kayak gini nih. Nih dia nih. Bagus banget ya Oma. Day cream ini bagus banget untuk lindungin wajah dari paparan sinar UV. Nih caranya kayak gini nih. Tuh buka ambil. Aduh ini ringan banget. Mau gak? Ayo dong. Nah. Tetes kesini. Tuh. Kelihar juga ya manis. Iya dong. Angkat tarik sampai ke atas. Nah. Salah satu kelebihan day cream ini dari You Golden Edge Series itu dia punya SPF 30 PA++++ nya. Betul gak? Keren banget ya skincare dari You Golden Edge Series. Dan kebetulan nih You juga lagi ada diskon loh. 25% untuk seluruh produk. Apalagi Golden Edge. Apalagi nih ya untuk Golden Edge Refining Serumnya itu setiap 30 detik kejual terus loh. Wah iya keren banget kan. Keren banget kan. Jadi buruan borong deh. Di official store nya di Shopee. Nah aku juga mau belinya buat si Jordi. Biar dia gak modus nanya-nanya ke lu terus. Ya kan? Iya iya iya. Eh Manis You Make Up juga ada giveaway loh. Caranya ikutannya gampang banget. Follow aja Instagram app youmakeup underscore ID dan live postingan terbarunya. Untuk ikutan giveaway. Siapa tau Manis di rumah beruntung. Betul gak? Iya dong. Oke kalau kayak gitu kita nyanyi lagi Cita yuk. Eh yuk. Jangan kemana-mana Manis. Abis ini kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Tetap di Brownies obrolan manis bersama You Make Up. Make Up You aja. Terima kasih. Terima kasih.